Halo, selamat datang di channel Bali Melajah. Silahkan like and subscribe. Pada video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara melihat hasil seleksi PBWDB Provinsi Bali tahun 2021 untuk jenjang SMK dengan menggunakan smartphone atau HP. Nah, yang pertama dilaksanakan masuk ke laman portalnya yaitu bali.siap-pbdb.com. Klik masuk atau enter, nanti akan muncul laman seperti ini. Kita lihat jadwal dan tanggal pengumumannya. Nah, kita klik silang kalau sudah selesai membaca. Selanjutnya adalah kita klik jenjang yang kita daftar. Nah, karena kita mendaftar di jenjang SMK, klik jenjang SMK yang warna tombol merah ini diklik. Ya, karena kita menggunakan HP jadi tampilannya sedikit berbeda dengan laptop. Nah, di sini akan tampil laman yaitu jalur yang kita bisa daftar di SMK. Nah, afirmasi, inklusi, setukat prestasi, sonasi, perjanjian, ranking nilai raport. Nah, di sini lihat jadwalnya. Nah, karena kita melihat hasil pengumuman untuk hasil seleksi di SMK, kita lihat yang pertama kali diumumkan yaitu di afirmasi. Kita klik aja afirmasi. Nah, selanjutnya yang dilaksanakan adalah anak-anak klik tombol di atas. Ya, klik tombol di atas. Ada nggak kotak hitam? Nah, perhatikan kotak hitam. Pojok kanan atas. Ya, kotak hitam. Jumlahnya 4. Ya, di samping tombol cari. Sudah ketemu? Oke, itu di klik. Saya lagi, kotak hitam 4. Di samping tombol cari, itu di klik. Kemudian klik seleksi. Nah, seleksi. Selanjutnya, yang anak-anak lakukan, karena kita mendaftar di jenjang SMK, adalah pilih sekolah. Oke. Karena saya melamar di SMK Negeri 2, saya klik aja dulu, ketik saja, karena di sini nama sekolah saya tidak ada. Nah, setelah itu, nah, ini muncul nama-nama sekolahnya. Oke, saya pilih SMK Negeri 2 Singaraja. Kemudian, pilih kompetensi yang didaptarkan. Oke. Saya pilih kompetensi, yaitu kehalian perhotelan. Nah, nanti akan diumumkan hasil siswa, nama-nama siswa yang diterima di jenjang ini, jenjang afirmasi ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini hanya ditampilkan 25, padahal yang diterima 46, kita klik aja ini, pernya ini menjadi 100, ya. Nah, cari namanya. Oh, ada nama saya. Nah. Oke. Saya pilihan pertama adalah SMK Negeri 2 Singaraja. Pilihan kedua, SMK Negeri 2 Singaraja juga, tapi beda kehalian. Dan saya diterima di SMK Negeri 2 Singaraja. Ya. Nah, jadi seperti itu caranya. Untuk melihat hasil pengumuman di sekolah lain, itu gampang juga. Silakan klik tombol kotak hitam. Hmm. Sudah, lihat seleksi. Kita cari sekolah yang lain. Nah, oke. Oke, saya mendaftar di SMK Negeri 1 Sukesade. Oke. Klik cari. Nah, muncul SMK Negeri 1 Sukesade. Kita klik. Nah, nanti di sini juga kita pilih nama sekolahnya itu ada di bawah jurusan kompetensinya. Kita klik. Oh, saya mendaftar di... Di sini, di multimedia. Nah, nanti akan muncul daftar siswa-siswanya. Seperti ini. Hampir masih. Oke. Jumlah siswa 24. Nah, yang diterima. Demikian cara melihat hasil seleksi PDB Bali, jenjang SMK dengan menggunakan smartphone. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga sudah menyaksikan video ini. Dan selamat untuk siswa yang diterima di sekolah hidaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.